nasihat agama adalah nasihat itu maksudnya patang puluh dinobai latihannya 40 hari dulu jangan masalah berlangi aja latangi waktu kalau orang mau belajar menjadi orang tua bangunlah di waktu supaya rezekinya banyak supaya rezekinya berlimpah ruah dari Allah dan kemudian niwah sabar syukuran api maka orang yang sudah cipun tadi itu yang sudah amuti niwah sabar syukuran api yaitu hatinya selalu dalam keadaan tersyukur kepada Allah menjadi ahli syukur kepada Allah binat seng malaikat dan juga dilindungi oleh para malaikat maka semua doanya semua permohonannya semua permintaannya semua karangnya semua permohonan kehadiran Allah maka doanya dicari jabah oleh Allah maka kalau dia diganggu oleh orang ada orang mau jahat sama orang seperti itu mau jahat sama santri-santri Allah apa mohon aja pada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tolonglah aku ya Allah maka setetika doanya dikabulkan orang yang jahat pasti akan tersinggir itu yang namanya amuti lawan itu yang namanya belajar menjadi cip belajar menjadi seorang yang bijaksana dan seorang yang pandai membimbing umat maka kalau orang yang sudah seperti itu dimasuki huruf hak di tengah-tengahnya di jiwanya yang amuti lawan anu di jiwanya yang seperti cip dimasuki diseseli dengan huruf hak maka jahatunya menjadi jihadul akbar jihadul nafes bukan asal berani copet aja berani ya jahat itu berani tapi orang yang jahatunya berdasarkan sifat jitnya sifat yang amuti lawan anu itu pasti jihadnya adalah jihadul nafes bukan asal berani ya asal pakai cuba cegotnya sampai kemaluan geser bukan itu tetapi menjadilah pembi be umat bukan hanya asal-asalan berani ya miwah sabar syukuran hati maka orang yang seperti itu jihadnya selalu di dalam keadaan sabar dan syukur kepada Allah apa-apanya disyukur dinekseng malaikat dilindungi oleh malaikat ya miwah umat rakyat di roh dan juga untuk seluruh umat yang kamu bimbing sangpun jangkep sakatai nabi wali maka sudah sempurna perlindungan dari para nabi dan para wali maka itu semua menjadi sifat dasar dari akhlak kita menjadi sifat jiwa kita menjadi sifat manah kita manah ini hati kita menjadilah dia kolbun salim kolbun yang salim kolbun yang baik kolbun yang hanya tunduk kepada Allah dan kanjah nabi itu yang namanya menjadah wajadah menjadi jahadu itu adalah karena punya sifat anwa dan amudia itu orang jawa itu ngajarian begitu-begitu makanya jawa digawa arab digara orang arab disampurnake disempurnakan orang arab supaya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan adat dan tatah ramah penuh saling hormat dan menghormati ya maka coba itu sampaian baca di dalam surat abu jurat bagaimana coba adatnya orang-orang arab itu sama kajian nabi kalau kita orang jawa gak sangat lah kita sama orang raja kita hormat gak tegal untuk tidak hormat apalagi sama kajian nabi tapi orang-orang ketemu enggak nabi di dalam rumah panggil dari sini bi nabi bi masya Allah berbaca jawa 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 bilang bi nabi termah nabi ini gak keluar itu orang-orang maka oleh orang para wali Allah di tanah jawa ini apa tadi arab digerak jawa mari kita menyempurnakan ahlaknya orang-orang dengan membawa adat dan tatramanya kita sebagai orang nuswan tanpa namanya saja nuswantara pulau yang berada di antara ya jadi kita itu selalu posisinya di tengah-tengah eh gimana ini harus bisa menjadi pamomong menjadi pembidik menjadi pembina pendidik menjadi rap maka kata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kata bersabda baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anak arab walakin bila nangin aku adalah arab tetapi aku tanpa air apa artinya rap aku adalah pendidik umat pembimbing umat pemomong umat pembina umat itu rasulullah ya jadi penting sekali menjadi rap menjadi jit menjadian amutiyo lawan anuwa patang puluh dinok baik lantangi waktu subuh dan bangun di subuh saya dibangun subuh terus tanya itu pari jantung sih maksudnya sampai yang udah sekolah saya baru bangun karena terlalu capek saja perjalanan dari jantung tetapi contohnya yang dijantungkan oleh kanjang sunan kali joko adalah lantangi waktu subuh miwan sabar syukuran hati maka kita menjadi ahli syukur ahli syukur pasti sabar sabar itu gelar dari Allah sabar itu pemberian dari Allah sabar itu gak bisa dilatih sabar sabar bukan itu sabar sabar awas ngurung mentuh so apa kanten ini namanya bukan sabar itu ngempet itu tapi sabar sekurang hati itu man sobar maka orang yang sabar itu adalah orang yang diberi karunia oleh Allah so barok asma'ul husna yang terakhir itu apa yang pertama terus sampai sembilan apa ah as as sobur itu adalah sifat Allah yang tertinggi maka orang yang sabar adalah diberi merupakan karunia dari as sobur Allah yang marah sobar jadi memang memang menjadi apa ya menjadi umatnya Haji Sunan Kali Joko itu berat ya berat itu karena Karunia Sunan Kali Joko ini membawa orang Jawa ini kepada iman tawhid dan makrifat Allah membawa kepada sifat kesempurnaan iman kesempurnaan tawhid dan kesempurnaan makrifat kesempurnaan itu yang didawa oleh wali-wali dari Tanah Jawa wali-wali dari Nusantara termasuk wali-wali dari Madura maka kita harus mencontoh orang-orang tidak apa-apa tapi sini duduk-duduk sini duduk-duduk sini yuk ngajib darah ngajib darah tidak apa-apa tapi arah harus digara diajari dengan adab dan adab dan tatakrama lemah lembutnya ahlak orang-orang para wali-wali Tanah Nuswarta itu yang diajarkan oleh para wali itu yang diajarkan oleh Rasulullah salallahu malah yang diwasa tanpa itu belajar tanpa itu maka kita harus belajar belajar dan belajar belajar mahu sampai sampai pandai belajar soraf sampai alim belajar mahu soraf sampai sampai paripunan tetapi juga harus belajar juga aksara Nuswarta nya aksara jawanya harus belajar itu untuk apa untuk membina membimbing hati yang ada di dalam dada kita lain membina membimbing hati yang ada di dalam dada ini maka diberi dengan jawa jawa artinya mengerti paham artinya oke ini sekedar sebagai penenalan saja kalau jengengan kemarin mungkin sudah pernah saya jelaskan tentang huruf jawa itu ada 20 huruf sama dengan sifat 20-nya Allah apa sifat 20-nya Allah siapa yang bisa ayo dinyanyikan aja bareng-bareng Allah wujud kita baka ya 1 2 3 Allah ujud kita ngapot mu raman ilah wajib kita mumpi nafsi Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Yang terakhir Terima kasih Sejauhnya Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Allah Rasulullah Selamat menikmati 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 kalau di dalam tadi sifat yang pernah wajib muhal terus apa jadi yang 10 ini yang disebut dengan dandang gulor 10 10 sifat di dalam dandang gulor inilah manisnya makrifatullah dan makrifatur rasul maka oleh sunan kali jogol dijadikan menjadi dandang gulor atau dandang kumanis manisnya makrifatullah dan manisnya makrifatur rasul dari sifat-sifat Allah yang tadi baik itu sifat wajib muhal dan yang seterusnya maka yang 10 ini dijadikan 10 panunat panunuh sederso panunuh artinya penyuluhan nasihat bagi manusia yang disebut juga dengan adinu nasihat jadikanlah 10 baris tembang dandang gulor dan manisnya dan manisnya makrifatur rasul itu dandang gulor itu 10 sifat itu tadi amutiyo lawan 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 ayo menjadi orang yang rambutnya sudah putih menjadi orang yang bijaksana kata kata orang yang nabi itu orang yang sudah ada ubahnya ini adalah cahaya cahaya kebijaksanaan cahaya ilmu ayolah menjadi pembimbing umat pendidik umat patang gulor dinobai 40 hari dulu aja latihannya seperti tadi 20 sifat wajib 20 sifat lantangi waktu subuh dan bangun di waktu subuh mewah sabar syukuran hati maka orang yang sudah menjadi cipta di itu sabar dan selalu di dalam bersyukur kepada Allah bersyukur menjadi santrinya lorah bersyukur menjadi santrinya pondok al wafat bersyukur menjadi santrinya pondok tempur reju bersyukur kepada Allah di dalam segala galanya miwah sabar bersyukuran hati insya Allah dinakan maka akan dikabulkan semua apanya sakarsani reku seluruh permohonanmu seluruh doa-doamu seluruh cita-citamu ya sakarsani reku ingit 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 dan widok dari insya malaikat sakarsani reku miwah kabih rakyat di rosan pun jatuh maka untuk kita semua sudah cukup di dalam hati sakatai nabi wali kalau kita dalam keadaan sabar syukur maka seluruh malaikat seluruh nabi-nabi seluruh wali-wali semuanya melindungi kita semua dalam kehidupan ya semuanya menjadi pelindung-pelindung kita dalam kehidupan dilindungi dari semua sifat jahat maka jahatunya tidak mungkin menjadi sifat jahat jahatunya menjadi sifat jiddu sifat yang menjadi pemilik umat itu aksara jawa ya itu yang hana caraka itu yang hono coroko itu yang dibawa oleh kanjang sunan kali jogo eh itu dari saya kalau ada apa namanya pertanyaan silahkan tapi biar dijawab oleh rupanya ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh bertanya apa kaitan foto yang akan saya tanyakan mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya bukan karena sembong saya akhir-akhir ini kebetulan ada perundingan dengan bukan perundingan satu satu dengan wilayah melayah seperti orang yaman mungkin dulu bantuan sudah tahu ada dua kali tamu asal yaman ini sudah itu yang yaman itu ke depan saya harap ada orang yang mengkomunikasikan tentang perkembangan di sini walaupun tak barang nomor dua tentang merah kubik mengawal Pancasila juga mohon maaf mohon bantuan agar ada yang membantu mengkomunikasikan penjelian nilai Pancasila sepertinya ini akan dijadikan yang tidak jauh dari khilafah jawa yang masanau kan Pancasila yang khilafah jawa yang masanau tapi ini harus orang-orang yang membincang sehingga sudah punya tahu tiga kemasyarakat soalnya pemerintah pemerintah ulama dan umar roh kemasyarakat untuk hadum umat pelayan umat masyarakat madani katanya akhir kemarin namun resikunya siapa siapa yang memperjuangkan kejujuran mesti akan dibunuh akan dia jawab ya betul ya walaupun saya sendiri tidak ya belum jujur atau belajar tapi yang jelas siapapun menjuarkan sidik amanah akan dihancat akan dilunuh kalau dihancat itu jika ada berlain mengapa kalau seperti ada gamelan ada Pak Samanto soalnya Pak Samanto ambil dominasi ambil konspirasi jadi nanti Pak Samanto ini akan banyak memberi maksud tentang kejahatan di zonis jadi ini yang memberi warning dari kita jadi kalau aku tidak menggunakan kalau dulu ya bagian adanya awas pergi dulu bagi wapas saja melapun awas ini soalnya takut ada jepang jepang jadi apalagi sekarang saya membantu Pak Yuli dalam masalah nasional jadi biar agar fotonya nanti di bawah biar tidak usah kemana-mana lagi sejitu kalau terus akan dibunuh nanti soalnya yang rubrah bukan jujur kepinteran yang menipul kemudian di lumbrah saya ingin ambil jadi ke depan kalau jika ada lain dari saya biar tidak biar tidak terancam semuanya harapkan saya ini silas gambaran kaitan saya dengan Pak Yuli jadi jadi kalau nanti lihat sebagian di media orang merah ini tujuannya akan akan mencari akan memasak cari silah dengan jati diri yang sesuai dengan pesantaran bahkan dengan masjid juga memasak tapi jantai gini sekarang yang penting setelah tayangan 5 menit 7 menit berapa Pak Saman Pak yang adil harus di bicarakan betul-betul ini hanya gambar teman-teman saya ketika yang nanti akan bersama saya mungkin diskusi kemarin kemarin datang ke selatan orang itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah walhamdulillah Allah ma'challi ala muhammad wa'ala alih muhammad alhamdulillah setelah mungkin sekitar 4 bulan yang lalu terakhir saya hadir di sini dan sekarang berjumpa lagi dengan saudara-saudara para santri alumni santri al-wafa dan juga para sepuh keluarga besar pesantren al-wafa alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Pak Iai Pak Abdul Ajis untuk bersalah bersulat rahmi mungkin sebagian masih ingat nama saya tapi mungkin juga sebagian besar mungkin belum tahu karena saya banyak santri yang baru di sini saya adalah Ahmad Yanwana Samanto kenapa pakai nama Yanwana karena lahir di bulan Januari kenapa dikasih nama Samanto oleh kakek saya ternyata Samanto itu ada kaitannya dengan Anto Tonya C-nya itu sebagian menaksirkan sebagai meruduk kepada Tuhan jadi mungkin dalam bahasa Arab ini ya Abdullah kurang lebih seperti itu itu bahasa apa ya bahasa Samanto atau saya tidak tahu jadi mungkin pada kesempatan ini saya sudah beberapa kali diundang oleh Pak Gari sudah selama dua tahun pada kesempatan ini mungkin saya ingin sekedar berbagi saja sebagaimana tadi yang sudah di apa namanya diuraikan oleh salah seorang guru saya Kisino Hermand Danutama bahwa penting kita berjihad akbar dengan mengenali diri kita supaya kita mengenal sehapat Tuhan kita man aropa nafsahu fakot apa man aropa nafsahu fakot aropa coba dilangir man aropa tentunya sandri lebih hafal apa maknanya siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya artinya apa artinya bahwa hakikat diri kita itu adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sinung Pak Sinung Hermand danutama ketika kita sebelum lahir itu kan di dalam perut ibu kita dalam waktu janin 4 bulan itu Allah sudah bertanya kepada kita Alastub Birobikum kita ditanyakan kepada ditanya oleh Allah siapa Tuhanmu maka kita bersaksi bahwa Tuhan kita Allah nah manapak apa kita ruh kita itu sebetulnya ruh ilahi ya ruh ilahi tetapi dalam proses kehidupan di dunia ini sering kita lupa siapa bercipta kita dari mana kita berasa untuk apa kita hidup dan apa mau kemana kita akan kembali nah inilah yang sebetulnya menjadi rahasia kelukuran ajaran leluhur tradisi suci daripada leluhur Nusantara ya bahkan bukan hanya sekedar pada saat zamannya keislaman Nabi Muhammad abad ketujuh ke sini ya berdasarkan diskusi-diskusi dengan beberapa para alih dan temuan-temuan berikutnya ternyata Nusantara bangsa Jawi bangsa di negeri Sundalan ini itu sudah menerima keislaman itu sejak Islam itu dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi Idris Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim itu sudah sampai Allah itu ke sini monotisme Nabi para Nabi Allah ini Tauhidnya yang dibawa oleh ajaran Nabi Allah nah oleh karena itu maka wajib bagi kita untuk mengenali diri kita untuk mengenal Tuhan kita karena sebuah negeri akan selamat apabila mayoritas penduduknya masih mengenal jati dirinya masih mengenal dalam bahasa jahatnya mungkin kalau Kishenung itu banyak menceritakan tentang apa yang disebut dengan santan para Nabi Duh Madi tentang asal-usul segala sesuatu nah kaitannya apa nih dengan tadi yang disampaikan dengan apa Illuminati ya jadi ketika kita mengenali diri kita dan kita menyadari bahwa hakikat kemanusiaan kita itu adalah kalibatullah orang yang atau makhluk yang di beri beban akan menjadi mandataris Tuhan artinya ketika kita tadi menghapalkan sifat-sifat 20 kemudian juga tradisi-tradisi santra yang lainnya menghapalkan asmal husna dan sebagainya itu sebetulnya kita sedang mendownload dalam bahasa komputernya mendownload sifat-sifat Tuhan ke dalam kesadaran diri kita ya untuk apa untuk kita bisa mewujudkan sifat-sifat-sifat Tuhan tersebut di dalam kehidupan dunia kita menjadi wakil Tuhan kita menjadi kalifatullah itulah tujuan penciptaan manusia ini jailun bil-adih kalifah kata Allah aku akan menciptakan di muka bumi ini adalah sebagai kalifah maksudnya yang mewujudkan kenat dan sifat-sifat serta ahal Tuhan dalam kehidupan di dunia nah bangsa musyarakat sudah memahami itu sejak lama bahkan mungkin sejak Nabi Adam kalau dalam kajian kajian sejarah terakhir itu Nabi Adam Nabi Noah Nabi Idris Nabi Sis sampai kepada Nabi Ibrahim itu pernah disini dulu berda'wah sebelum mereka ditugaskan untuk mengislamkan masyarakat di daerah Timur Tengah dan di dunia lainnya nah oleh karena itu maka tradisi para leluhur Nusantara itu sudah dengan mudah menerima Taufid yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan juga para ulama-ulama pengikutnya melalui Wali Songo itu berubah dengan baik seperti itu nah jadi karena bangsa Nusantara ini sudah membawa gen parnabi Allah sudah membawa kebijaksanaan atau kearifan atau pengetahuan agama monoteistik atau agama Tuhan maka sebagaimana perjanjian Tuhan dengan Iblis Iblis itu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mencari pengikutnya untuk mencari pengikutnya di muka bumi ini untuk mencari teman-temannya nanti di neraka karena Iblis sudah membangun kepada Tuhan ketika Iblis disuruh ketika para malaikat disuruh bersujud kepada Adam dengan maksud untuk menguji ketahatan para malaikat dan juga makhluk lainnya ada sekelompok yang membantah atau menantang itulah Iblis nah kemudian Iblis dikutuk Tuhan untuk menjadi penghuni neraka tetapi Iblis dikasih kesempatan untuk menggoda manusia untuk mengajak sebagian manusia kepada penyikutnya nah maka kemudian kelompok Iblis ini sudah berhasil mencari penyikutnya paling tidak sejak zaman Nabi Musa Samiri tapi sebetulnya bukan sejak zaman Nabi Musa paling awal mungkin sejak siapa kira-kira sudah sudah belajar kan sejak para Nabi ada yang saya jawab sejak kapan Iblis berhasil menggoda Bani Adam anak-anak Adam untuk menjadi pengikutnya sudah zaman ya dengan Abil Abil putra Nabi Adam yang memunuh saudara sendiri nah jadi selama sejarah kehidupan manusia itu akan selalu terjadi pertempuran antara Abil dan Abil kemudian yang terakhir yang berikutnya dicapur adalah ketika zaman Nabi Musa alaihissam itu ada sekolong-olong orang Samiri yang kemudian menyimpangkan para penyikut Nabi Musa yang tadinya sudah beriman bertahir bertakwa kemudian menjadi penyembah sapi penyembah berhala dan menjadi musrik nah itu kemudian berkembang ya berkembang berkembang sampai menjadi perwujudan sekarang kekuatan apa yang disebut dengan kekuatan Zionisme dan Illuminati atau Premation yang dulu awalnya datang ke Indonesia itu dibawa oleh VOC oleh company oleh perusahaan penjajah dari Belanda dari Inggris Portugis dan lain-lain nah sekarang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka berkuasa sekarang sehingga mayoritas penduduk dunia tanpa sadar tanpa sadar itu sudah menjadi budak-budak iblis sudah menjadi budak-budak para penginggut setan dalam kehidupannya karena sekarang mereka menguasai sistem perekonomian dunia hampir semua bank bank sentral di berbagai negara di dunia itu mereka yang punya yang mencetak uang dan mengatur perekonomian dan sebagainya termasuk bank Indonesia kita selalu tergantung pada rupiah seperti itu ya perhatian terakhir gamelan sudah datang gamelan gamelan yang akan nanti dengan kisienung ini akan mencoba merangsang aspek rasa dalam diri kita untuk bisa kembali mengenali siapa diri kita dan akhirnya menjadi ma'rifatullah ma'rifatun na'pes ya mengenali diri kita kemudian akhirnya bisa menjadi ma'rifatullah melalui ajaran yang disampaikan oleh para rasul seperti itu mungkin terlalu panjang kalau saya harus bercerita tentang illuminati dan lain sebagainya di dalam kurung yang sangat singkat ini dan juga tampaknya mungkin teman-teman masih belum begitu nyambung ya nanti bisa dibaca saya sudah menulis kurang lebih ada 9 buku ya sebagian besar di antara buku-buku yang saya tulis yang sekarang berada di toko buku di Gramedia dan lain sebagainya itu adalah buku-buku yang bercerita mengungkap tentang bagaimana perwujudan Iblis dan kawan-kawannya yang kemudian nanti di akhir zaman akan menjadi pengikut dajar sekarang sebetulnya sistem dajar sudah bekerja dalam bidang ekonomi dalam bidang politik dalam budaya dalam pendidikan bahkan dalam bidang keagamaan pesantren tanpa sadar sebagian umat Islam kita terprovokasi atau terpengaruh oleh strategi Iblis ini untuk berpecaplah antar sesama agama antar sesama umat Islam antar sesama kelompok dalam diri umat Islam maka kita perlu betul-betul mengetahui berjihad di dalam diri kita dihadun nafas untuk mensucikan diri kita tazkiatu nafas nah dengan tazkiatu nafas dan kita mengenal siapa diri kita siapa Tuhan kita siapa bagaimana agama kita dan lain sebagainya maka kita bisa membedakan antara yang hak dan batil karena fungsi Al-Quran fungsi Sunnah Rasul adalah Al-Qurqan pembeda antara hak dan batil seringkali yang batil itu bersempunyi dibalik simbol-simbol agama dibalik jarum jarum agama juga artinya Iblis pun sangat ngerti Al-Quran sangat ngerti bahasa Arab sangat bahkan karena dia sudah berkomunikasi langsung berhadapan dengan Tuhan dia tahu maka oleh karena itu seringkali dia memudahkan bahasa-bahasa itu nah hanya orang-orang yang tergimbing oleh Allah dan juga memang sudah berjuang berjihad mengenali dirinya dan mengenali Tuhan yang mengenali agamanya mengenali ajaran Rasulnya yang bisa membedakan mana yang betul-betul berjuang untuk Islam yang suciati menjadi hamba Allah mengambil pada kebenaran dan keadilan dan mana yang hanya sedang menggunakan jargon-jargon dan apa namanya simbol-simbol agama untuk kepentingan dunia atau bahkan untuk kepentingan Iblis untuk kepentingan Illuminati Zionis yang sekarang menguasai dunia kalau sekarang mayoritas masyarakat dunia masih sesat masih korup masih banyak penjahatnya daripada orang baiknya dan lain sebagainya yaitu mungkin memang pergiliran pergilirannya dari Iblis tetapi ada perjanjian yang nanti atau saya baru mendengar dulu dari Kisenung itu pernah ada perjanjian antara Paus ya komimpin katolik pada zaman itu dengan apa yang disebut Paus dari timur Paus dari barat dan Paus dari timur artinya pemimpin peruhani dari barat dan dari timur yang dari barat itu yang memuakili kekuatan Iblis tadi sementara yang dari timur adalah Sunan Giri ya jadi 500 tahun ini ya biarlah itu memang sudah sudah takdir ilahi akan menjadi waktu untuk Iblis berpuasa menguasai umat manusia tetapi setelah habis 500 tahun itu maka giliran daripada kekuatan kebenaran kekuatan ilahi yang pada waktu itu diwakil oleh Sunan Giri dan sekarang 500 tahun hampir waktunya untuk pergiliran pergantian itu di akhir zaman ini maka apakah kita akan menjadi pengikut Iblis atau kita akan mengikut para Nabi Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa serta bergiat di jalan Allah itu tinggal kita pilih jangan sampai kita terjebak karena kebodohan kita kita tidak tahu siapa musuh kita yang sebenarnya siapa kawan kita siapa bagaimana sistem itu bekerja kita harus tahu betul adanya ketika kita ingin berbuat baik maka kita juga harus mengenali kejahatan mengenali kejahatan dan mengenali laku kejahatan untuk kita bisa menghindar daripada jubakan itu nah mungkin itu saja dulu dari saya kecuali kalau memang ada pertanyaan ya mohon maaf terusan saja saya mungkin tidak terlalu bagus dalam berbicara bercerama sebagaimana kesinung pertama karena ilmu saya tidak terlalu banyak saya berguru kepada Radul Ajis kepada kesinung Herman Janutama dan kepada para ulama-ulama lainnya hanya ya berjalan begitu saja terbimbing saya harus bertemu dengan Pak Abdul Ajis yang menurut perasaan saya reinkarnasi daripada Senan Ampel Pak Herman itu banyak bagian Jawa ini banyak bagian memati dan langsung saja tapi jangan maskur ini Mahdi Versi Syiah bahaya peran nanti ini jadi nanti analisa dari daerah Versi ya kalau saya diminta menjelaskan tentang Imam Mahdi sebetulnya tidak ada masalah Syiah atau Sunni jangan 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 jadi bukan ilmu sedikit bukan lain tidak mencayang hanya sebagai pelayan dari bawah Mas Herman bagian Jawa ini bagian 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 adil baik kalau bagian Sunni yang diaman cukup yang dikitab itu sudah bisa dimana saya ya jadi begini salah satu bagian daripada keimanan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah keimanan kita kepada akhirat kan rukun iman kita kan bagian dari sebelum kita ke akhirat itu kita harus mengetahui setelah mati itu untuk apa kemudian hidup di dunia secara berjamaah secara kolektif ini akan menemui suatu zaman di akhir zaman akan ada kiamat akan ada akhir zaman dimana ini diakini tidak hanya oleh kalangan satu kelompok saja dalam Islam tapi hampir semua baik Sunni Sia dan lain sebagainya Sia ini adalah maksudnya para pengikut Saidina Ali para pengikut keluarga Nabi dari jalur Saidina Ali sedangkan yang disebut dengan Sunni itu adalah para pengikut sahabat-sahabat Nabi Muhammad dua sayap ini baik Sunni maupun Sia itu adalah kenyataan hak ada di dunia ini dan dua-duanya sama-sama bertahuin dua-duanya sama-sama beriman dan bertakwa dan di dalam kelompok yang dua besar ini itu juga ada komunofiknya baik di kalangan Sia maupun di kalangan Sunni maka kita harus bisa membedakan kita tidak boleh menggenalisir perbedaan dua kelompok ini menjadi sebuah pertentangan karena dua-duanya adalah sama-sama mengikuti Rasulullah dan mengikuti beriman kepada Allah SWT hanya berbeda saja berbeda dalam periwayat hadis kalau Sia mengambil Sunnah Rasulnya itu dari keluarga Nabi dari Saidina Ali dan keluarga Nabi para imam dari keluarga Nabi kalau Sunni adalah mengambil hadis-hadis Sunnah Rasulnya itu dari para sahabat nah kedua-duanya bercerita ber apa kedua-duanya ada penjelasan tentang Imam Mahdi yang akan hadir kembali di akhir zaman yang akan memperbaiki zaman yang sudah dirusak oleh kekuatan Iblis Sadi ya kekuatan Jionisme kekuatan Illuminati sekarang Jionisme contohnya atau perwujudan konkretnya adalah kekuatan negara Israel yang menjajah Palestina menguasai Bank Dunia IMF ekonomi perdagangan ya sampai ke odol-odol pun sampai ke para aqua ya mohon-mohon disini tadi saya masih tempur rojo ini masih minum pakai aqua mungkin belum tahu ya itu di dalam botol aqua itu ada lacun floraik namanya yang membuat otak kita jadi bodoh nah harusnya kita bikin sendiri air sumur kita saring sendiri nah kita minum sementara ya aqua diproduksi oleh Danone oleh perusahaan Yahudi itu memang untuk membodohkan bahkan untuk membunuh sebagian besar umat manusia secara sedikit-sedikit secara perlahan seperti itu nah ini artinya apa artinya kekuatan iblis itu sudah sampai masuk ke kamar kita ke dapur kita ke rumah kita melalui internet melalui ekonomi melalui budaya melalui pendidikan melalui hukum politik dan lain sebagainya nah tapi itu tidak akan lama ya Imam Mahdi segera akan hadir kembali ya kalau orang siah mempercayai bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad dari Imam ke-14 disebutnya Imam ke-14 sedangkan dari Sunni tidak ada cerita itu tetapi tetap bahwa Imam Mahdi akan hadir dan akan hadir kembali dengan Nabi Isa yang yang apa dibangkitkan kembali ya Nabi Isa itu belum mau apa hanya diangkat ke dimensi lain oleh Allah SWT tetapi ketika akhirnya akan dihadirkan kembali di muka bumi ini dan akan makmum kepada Imam Mahdi akan ikut sholat bersama Imam Mahdi artinya apa Nabi Isa juga membawa tawhid membawa ajaran Nabi ajaran Allah ya dan pada saat ini mungkin yang bisa kita lihat menurut saya Imran itu pengikut Nabi Isa yang sejati itu adalah Rusia Putin bukan Roma atau Eropa Amerika dan sebagainya tetapi Rusia jadi Rusia yang dipimpin oleh Presiden Putin itu adalah kekuatan Nasrani Ortodok yang masih setia kepada kepada Nabi Isa ya itu salah sebetulnya tetapi sekarang sudah muncul bahkan salah seorang Paus Urbanus itu sekarang sudah tidak percaya lagi pada Terinitas pada Tuhan Bapak anak Allah Yesus dan Perhulun Kudus tidak percaya itu percayanya kepada ya satu Tuhan Allah nah itu artinya dia sudah kembali kepada ajalan Nabi Isa seperti itu ya nah maka kemarin Presiden Putin mengatakan ini sekarang Amerika sudah mengancam akan membungi nuklir Iran ya karena kalau Amerika berperan dengan Iran melalui dengan senjata konvensional itu pasti kalah karena Amerika itu tidak punya semangat jihad tentara Amerika tidak punya semangat jihad tentara Amerika itu dikuasai oleh lobby Zionis Yahudi yang materialis maut nah itu ciri-ciri pengikut iblis itu adalah itu pencinta dunia dan takut mati karena dibilang mereka berangkapan bahwa mati itu ya sudah tidak ada cerita lagi sementara kalau umat beriman umat dari kalangan apapun muslim maupun Kristen pengikut Nabi Isa setelah kematian itu adalah perjalanan panjang menuju Tuhan akan kembali kepada Tuhan dan akan lebih berbahagia di sisi Tuhan seperti itu itu di bagian dari kajian eskatologi ya nah kembali kepada tadi Amerika sekarang sudah mengancam Iran akan menyerang dengan nuklir tapi kemudian Presiden Putin dari Rusia mengatakan kalau Iran diserang saat ini detik ini oleh Amerika dengan nuklir maka Rusia akan membalas menyerang Amerika dimanapun baik di bunuh Amerika maupun kapal perangnya dengan nuklir juga karena yang mempunyai bum nuklir ya Rusia dan Amerika sekarang jadi Rusia sekarang bukan lagi komunis Rusia sekarang bukan lagi UNIS SOVIET tetapi pengikut AB ISAH pembela Imam Mahdi seperti itu dan kita sekarang di Indonesia dijelek-jelekkan seolah-olah Iran itu si A si A itu sesat dan lain sebagainya ada memang si A yang sesat sebagaimana ada juga Sunni yang sesat tapi itu oknum sementara umat beriman lebih banyak nah sekarang real aja yang paling banyak membela Palestina itu dari penjajian Israel Hezbollah Lebanon dan Iran serta Rusia ketika Syria sekarang digempur dengan ISIS yang dibikin oleh Amerika mujahidin palsu yang dibikin oleh Amerika maka yang membela Rusia adalah yang membela Syria adalah Rusia dan Iran maka sebelum malhamah ini terjadi perang besar perang kumpulir terjadi antara kekuatan umat beriman baik kaum pengikut Nabi Isa di Rusia maupun pengikut Nabi Muhammad di Persia dan di juga mungkin di Nusantara sebagian besar dan negara Asia lainnya dengan para pengikut dajal baik dari Amerika Israel Arab Saudi dan lain sebagainya maka kita harus bisa mempersiapkan diri cara mempersiapkan dirinya bagaimana ya itu tadi sebagaimana tadi sudah digambarkan oleh Keseenung yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita bagaimana kita bisa melakukan proses tazki atau nafas pensucian diri kita sehingga kita kembali kepada fitrah penciptaan kita bahwa kita adalah hamba Allah bahwa jasmani kita ini berasal dari tanah diproses oleh Allah dengan sunnah tuluhnya berasal dari tanah dari batuan dari mineral dari tumbuhan dari air api dan angin dan lain sebagainya tetapi hakikat kemanusiaan kita bukan itu bukan casing kita tetapi hakikat kemanusiaan kita adalah min ruhilah kita ini semuanya adalah ruh Allah kita ini adalah percikan daripada ruh Allah yang walaupun casing yang berbeda-beda berbinika tapi itulah semuanya adalah tunggal tunggal ikat nah inilah yang sudah dipahami betul oleh leluhur nusantara makanya ada istilah binika tunggal ika artinya apa bineka itu beragam ciptaan beragam perwujudan Tuhan tiupan ruhani Tuhan itu casingnya macam-macam ada Arab ada Sunda ada Cina ada Jawa ada Mandura ada Bule dan sebagainya tetapi semuanya adalah ruh ilahi semuanya adalah ruh ilahi waktunya oh makan siap makan siap gamelan datang dicukupkan ya mungkin sebegitu saja sementara ini ya tapi pesan saya atau pesan saya terhadap diri saya sebetulnya juga teman-teman marilah kita berjuang untuk mengenali diri kita dari mana kita berasal buat apa kita hidup dan akan kemana kita kembali lalu kepada siapa kita harus bergabung kita harus memilih siapa berjamaah dengan siapa menjadi makmum dari imam yang bagaimana karena akhir zaman sudah dekat ya perang nuklir kalau sudah perang nuklir artinya mungkin dua per tiga manusia akan musnah nah apakah kita mau mati dalam keadaan konyol dalam keadaan tidak beriman kemunafikan dan sebagainya atau kita mati dalam khusnul khatimah dalam kesadaran bahwa kematian itu hanya jembatan menuju penyatuan diri kita dengan Tuhan Allah SWT itu yang paling penting atau kita masih diberi kesempatan hidup setelah setelah malhamah itu setelah perang besar itu bisa jadi sebagian dari kita diberi kesempatan hidup tentunya sesuai dengan takdir Allah yang akan diberi kesempatan hidup adalah orang-orang yang beriman dan beramah soleh dan bertakwa untuk menjadi para pengikut Imam Mahdi sampai nanti kemudian datang kiamat seperti itu nah untuk menjadi bisa pengikut Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia sedunia sebagai untuk mengganti kekuatan Dajjal yang sekarang berkuasa maka kita harus mempersiapkan diri artinya menunggu Imam Mahdi tidak dengan pasif tidak dengan lari dari kenyataan mungkin memang perlu hijrah mengusik ke tempat yang lebih tinggi supaya radiasi nuklir itu tidak mempengaruhi kita di atas ketinggian 50 500 meter di atas permukaan laut mungkin tetapi hakikatnya adalah bagaimana ruh kita connecting bersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala kesadaran kita sebagai ruh ilahi itu yang paling penting karena itu yang akan menyelamat kita dunia wal akhirat seperti itu ya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh